hai oke setelah mesinnya hidup ya ternyata gambarnya hasilnya redup sekarang saya akan melakukan penembakan tabung dulu jadi mesinnya sudah hidup sudah oke tapi gambarnya redup sekarang saya menghukumkan penembakan dan disini ada pin-pin nya pin satu hitter hitter juga nih ini dua nih hitter plus-minus dan ini g2 ini pin RGB satu lagi pin ground sekarang kita coba hidupkan Hai kita tembak ya kan dia nggak langsung nyala seperti ini jadi awalnya redup ini sudah lumayan cukup dan sekarang kita langsung melakukan pemindahan pin ke pin R ya ini matikan dulu pindah pinnya jadi supaya semuanya kena ya keseluruhan warna kena semua sini kita coba ini lagi tembak lagi masing-masing kita tembak ya kita pencet tekan ini nggak langsung hidup terang ya jadi agak sedikit redup lama-kelamaan dia terang itu dikarenakan mesin tabung sudah lemah tuh jadi tunggu sejenak terus sampai terang lampunya ya sampai lampunya terang tekan tekan aja terus Hai ini belum terangnya segini nih lama-kelamaan dia terang ya lama-kelamaan lampu penembakannya terang menderang setelah sampai ketiga pin itu sudah terang kita coba lagi nanti ya Hai kayaknya sudah cukup terang ini sekarang kita pindah ke pin R ya pin B Oke kita matikan dulu kita reset dan kita pindahkan ke pin yang lainnya kita tembak lagi supaya merata hasilnya Hai tembak lagi kita hidupkan nyalakan pencet nah kan jadi nggak langsung terang dia terang sebentar langsung redup Hai yang artinya mesin tabung sudah lemah tapi mudah-mudahan setelah setelah di penembakan ini mesinnya bisa normal kembali tabungnya bisa menormal kembali Hai jadi kerusakan TV ini mesin dan tabung ya oke 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 sekarang kita coba TVnya kita matikan dulu kita coba lagi apakah sudah masih terang atau redup kita cabut dulu ya ini ya soketnya soket sudah terpasang dan sekarang kita coba hidupkan TVnya kita lihat hasilnya ya kita coba hidupkan nah sekarang sudah terang ya sudah terang sudah oke sudah terang sekali sudah normal dan hasilnya normal ya namanya Angga Cilampangkidul ya Seram Banten oke sudah beres dan sampai disini saja kayaknya jadi permasalahannya komponen ya komponen elko ini permasalahannya yang membuat TV yang membuat TV mati total mati total Hai dan yang keduanya tabungnya lemah setelah penembakan TV pun oke bening menerang oke sampai disini saja ininya tutorialnya dan semoga bermanfaat buat teman-teman disini jangan lupa like and subscribe video saya jangan lupa jangan lupa like and subscribe share ke teman-teman yang lainnya mudah-mudahan bisa membantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari saya mulut teknik elektro seram Banten